Hai, aku Aidil, seorang mahasiswa yang biasa-biasa saja. Mandi seperti biasa, makan seperti biasa, main hape seperti biasa. Tetapi, sejak virus corona datang, seluruh mahasiswa dirumahkan selama virus tersebut mewabah. Karena kelaman dirumah saja, aku jadi sering bengong. Karena sering bengong, aku mulai berpikir yang aneh-aneh, seperti mengapus tugas kuliah adikku. Pada tanggal 7 April 2020, pihak YouTube Creator mengirimku email yang isinya adalah bahwa mereka terinspirasi dengan konten yang kubat tentang COVID-19. Dan saat ku scroll isi email tersebut, aku menemukan sesuatu yang menarik untuk dilakukan. And so, let's begin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin beberapa kalian pasti ada yang berpikir, ah, apa yang serahkan selama dirumah ya? Ah, bingung mau ngopain selama dirumah. Jadi, di video kali ini, aku akan memberitahu 4 hal yang bisa kalian lakukan selama dirumah saja. Pertama, me time. Kalau biasanya kalian sibuk dengan sekolah, bekerja, kursus, dan yang lain, mungkin saat inilah kalian bisa mengambil waktu untuk rehat saja. Lakukan aktivitas lain, seperti menggambar, olahraga, Me time juga bisa meningkatkan produktivitas dan konsentrasi. Kedua, quality time. Kalau biasanya kalian sibuk dengan kesibukan kalian masing-masing di luar sana, momen inilah bisa kalian jadikan kesempatan berharga untuk bisa berada di keluarga kalian. Ya, walaupun tidak bisa kemana-mana, paling tidak kalian bisa menghabiskan waktu dengan keorang yang kalian sayangi dalam keadaan sehat. Ketiga, prayer time. Mungkin biasanya kalian sibuk dengan kesibukan kalian hingga gak punya waktu untuk beribadah, momen inilah bisa kalian maksimalin untuk menenangkan diri, mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan meminta berkat dan perlindungannya. Pendapatan boleh merosot, omzet bisnis boleh merosot, tetapi timan tidak boleh merosot. Keempat, productive time. Berada di rumah bukan berarti bermalas-malasan. Walaupun aku tahu, godana pasti banyak, tetapi kalian tidak harus produktif. Selain itu, kalian juga bisa mengisi hari-hari kalian dengan mengupgrade diri, seperti baca buku, memperlajar skill-skill baru, di saat semua investasi tidak bisa memberikan kepastian, investasi diri adalah pilihan yang paling tepat untuk menjamin masa depan dan akhirat. Tidak semua hari baik, tapi pasti ada yang baik setiap harinya. Ametri. See ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.